Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman Hasbi Hafizah TV semuanya Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT selalu ya teman-teman Dan semoga saja semuanya sehat Serta sukses dan dimudahkan segala urusannya ya Nah teman-teman di video kali ini kembali ke tutorial Photoshop Kali ini saya akan menampilkan kepada teman-teman Atau akan memberikan tutorial tipis-tipis Bagaimana cara mengedit atau memperbaiki foto dari zaman dulu Menggunakan Photoshop ya Nah tentunya kita punya-punya foto dari masa lalu ya teman-teman Yang mana pada waktu itu belum semudah ini untuk mendapatkan foto Sekarang sangat mudah bisa foto dari smartphone Zaman dulu harus dicetak ya teman-teman Dan mungkin itu foto dari kakek kita Ataupun orang tua kita Ataupun siapapun Atau foto kenangan kita dulu ya Dan mungkin tidak terawat Ataupun mungkin sudah termakan waktu Sehingga rusak Karena cuaca mungkin karena jamur ya Nah saya akan memberikan tutorial Untuk pemula dulu ya teman-teman Karena kalau terlalu ngejelimet Takutnya nanti teman-teman malah Tidak paham ya Untuk mengikutinya Jadi ini masih cara yang sederhana Bisa teman-teman lakukan Tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe video ini ya teman-teman Dan nanti setelah selesai Silahkan berikan komentar dan bagikan jika video ini bermanfaat Dan jika teman-teman tidak suka Boleh silahkan di dislike Tidak apa-apa Yang penting saya sudah Menyampaikan Sedikit ilmu saya ya Agar menjadi pahala yang mengalir dan bermanfaat Oke Langsung kita ke hadapan monitor teman-teman Nah di hadapan teman-teman Ini adalah Foto yang akan saya edit Ini adalah permintaan dari teman saya Bobi Gunawan Ya Nah Bisa dilihat oleh teman-teman Ini fotonya disini ada rusak Karena jamur ya Dan disini juga warnanya sudah pada terkelupas pada bagian wajah Ditambah lagi kotor ya Ini Mungkin bekas lembab ya Teman-teman Dan Sayangnya lagi Foto ini juga Tidak diberikan aslinya Jadi mungkin dipoto lagi dari Kamera Dari Frame ya Dari figura Memakai kamera Dan mungkin waktu motonya ada bias cahaya ini Teman-teman bisa lihat Ya Disini Berubah warna Nah ini Oke Sehingga membuat foto ini Tidak jelas Nah Lihat resolusinya sangat buruk sekali ya teman-teman Gambarnya juga Pecah Ini Tuh teman-teman ya Bisa teman-teman lihat disini juga Ya Nah sehingga Kalau kita ingin langsung Memperbaikinya Kita tidak tahu detil-detilnya Bagian Mana yang mau di Perbaiki Untuk Terutama di bagian wajah ya Karena foto ini kan yang mau dilihat wajahnya ya Gitu Kalau rambut mungkin kita bisa Rekayasa Rekayasa Juga baju bisa kita rekayasa Namun pada bagian wajah ini yang Sulit Kalau tidak jelas Mana hidung Mana mata Mana bibir Ya Nah Gitu ya teman-teman ya Oke Untuk itu Yuk kita lanjutin Ke tutorialnya aja Teman-teman Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah Saya akan mengcropping dulu Bagian ini ya Yang tidak perlunya Menggunakan crop tool nih Teman-teman Ini Lalu Kita geser Ke bagian yang kita butuhkan saja Sampai disinilah kira-kira ya Nah Begini jadinya teman-teman Dan Langkah selanjutnya Saya ingin membuat foto ini Menjadi Lebih jelas Dan resolusinya lebih baik Ya tentunya teman-teman ya Nih lihat Nah Jadinya Saya akan Menaikan dulu resolusinya Dari foto ini Melalui Klik image Lalu image size Dan Pada image size ini Pastikan disini pixel Ya teman-teman Nah disini bisa kelihatan Lebar Tingginya Lalu Resolusinya 72 Ya Nah Terusnya Selanjutnya Selanjutnya Ini teman-teman Kalau Fotonya Landscape Maka teman-teman Rubah Di Ininya ya Rubah di Apa Widnya ya Nah Disini ya Kalau Kalau misalnya Eh Gini Kalau fotonya Itu Portrait Teman-teman bisa Rubah disininya Di Wid Di Widnya ya Ini 720 Ya Tapi kalau Landscape Teman-teman Rubah di Heightnya ya Nah Ini karena Fotonya itu Portrait Jadi saya akan Rubah disininya Dan saya akan Coba dengan 4000 Atau Boleh juga 6000 Ya Teman-teman Terserah Mau Nantinya Dicetaknya Sebesar apa ya Tentunya Semakin Banyak Pixelnya Nanti Nanti Saat Dicetak Besar Akan Tetap Bagus ya Lalu Resolusinya Ini Saya Ganti 300 Oke Nah Untuk Reduce Nose nya Nanti teman-teman Sesuaikan ya Lihat saja Sekarang ini Saya 50 Yang Ini saya Coba Dilihat di 50 Dulu Apakah cukup Gitu ya Coba Saya Okekan Ya Prosesnya Sudah selesai Saya Akan Kecilkan Cara Cara Kecilkan Atau Zoom out Ya Teman-teman Memperkecil Gambar Yaitu Control Alt Dan Spasi Ya Pada keyboard Lalu Teman-teman Setelah ini Berubah Boleh klik Ya Ini Kursornya Berubah Jadi Kaca Pembesar Namun Di tengahnya Ada Tanda Minus Ya Teman-teman Nah Lalu Untuk Menggeser Gambar Ini Teman-teman Hanya Perlu Menekan Spasi Pada Keyboard Nah Ini Gambarnya Membesar Karena Pixelnya Kita Besarin Ya Teman-teman Ya Kita Ketengahkan Nah Sekarang Coba Kita Akan Perbesar Lagi Pada Bagian Wajah Sudah Seperti Apa Cara Memperbesar Gambar Yaitu Control Plus Spasi Ya Sehingga Kursor Berubah Menjadi Kaca Pembesar Di tengahnya Ada tanda plus Lalu Kita Klik Kita Arahkan Ya Mouse Nya Ini Kursor Pada Bagian Yang Mau Kita Lihat Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Ya Tadi Dia Kotak-kotak Pecah-pecah Ya Ini Sudah Mulai Rapat Ini Sudah Mulai Rapat Nah Ini Yang Tadinya Ini Rambutnya Juga Kelihatannya Abu-abu Sekarang Sudah Mulai Kelihatan Hitam Namun Disini Masih Kelihatan Warnanya Masih Buram Ya Teman-teman Jadi Untuk Yang Simpelnya Untuk Memperbaiki Warna Buramnya Ini Kita Pakai Saja Autotons Ya Autotons Jadi Dia Secara Auto Mendeteksi Kecerahan Daripada Cerah Gelap Warna Dari Foto Tersebut Jadi Caranya Itu Control Plus Shift Dan Plus L Pada Keyboard Kita Tekan Nah Ya Kita Lihat Teman-teman Sudah Berubah Jadi Dari Warnanya Ini Sudah Lebih Cerah Oke Lalu Pada Bagian-bagian Yang rusak Pun Disini Tadinya Tidak Begitu Tidak Begitu Nampak Mana yang Bagian Wajah Mana yang Terkelupas Karena Gambarnya Blur Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Batas-batasnya Seperti itu Teman-teman Ya Nah Ini Sudah Sudah Nampak Ini Bagian Yang Bekas Lembabnya Oke Selanjutnya Saya Hanya Ingin Mengambil Foto Ini Ya Tapi Sebenarnya Juga Boleh sih Ini juga Diperbaiki Tapi Tapi untuk Mempersingkat Waktu Saya Hanya Akan Memperbaiki Pada Bagian Ini Ya Bagian Orangnya Aja Ya Nanti 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 Untuk Memperbaiki Pada Bagian Backgroundnya Ini Sama Saja Ya Teman-teman Sekarang Saya Ambil Dulu Ini Gambar Orangnya Teman-teman Kita Lihat Nah Saya Akan Menggunakan Poligonal Poligonal Lasotul Ya Teman-teman Di Sini Klik Saja Dan Teman-teman Tentukan Poin Awalnya Di Sini Saya Coba Mulai Ya Boleh Teman-teman Apa Curi Sedikit Ya Cuma Disini Masih Belum Nampak Kuping Kuping Bapak Ini Yang Mana Gak Apa Di Sini Kita Ambil Terima Tentukan Tentukan Jarak Dari Setiap Klik Point Jangan Terlalu Jauh Sehingga Nantinya Hasilnya Lebih Halus Tentukan 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 Seperti Ini Teman-teman Harus Lebih Dekat Klik Ya Dan Usahakan Juga Zoom Zoom Agak Besar Jadi Bisa Jelas Bagian Mana Tepi Tepinya Ya Teman-teman Tepi ini kira-kira disini ya karena gak nampak batas rambutnya sampai mana jadi kira-kira saja nah sampai lah kita pada titik pertemuan ya disini maka pada kursor akan kelihatan tanda itu ya tanda lingkaran ya jadi kita klik saja nah inilah bagian yang terseleksi nah ya teman-teman jadi karena saya mau ngambil gambar orangnya saja saya akan copy yaitu tekan ctrl plus c pada keyboard lalu selanjutnya ctrl plus v nah bisa teman-teman lihat ya disini tadinya hanya ada satu layer sekarang ada dua layer apabila kita offkan disini bagian viewnya maka akan hanya kelihatan ini ya gambar dari foto asli dan apabila pada layer backgroundnya ini kita offkan maka kita akan hanya mendapatkan foto yang kita mau edit nah jadi gak terlalu pusing kita lihatnya ya teman-teman ya seperti ini seperti ini ya lalu saya akan buang bagian ini sudah 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 terseleksi jadi saya di lihat saja oke seperti ini hasil sementaranya teman-teman lalu saya akan perbaiki mulai dari mana dulu ya dari yang muda dulu disini kayaknya celananya nih ada rusak gambarnya nah untuk memperbaikinya kita akan gunakan clone stamp teman-teman ini ya kita klik saja nah ini clone stamp ya nah bisa teman-teman lihat ini lingkaran ini adalah stampelnya jadi teman-teman ukurannya bisa perbesar dari sini ya teman-teman nah teman-teman bisa besarkan geser sini sesuaikan lah ya nah gitu ya cukup saya rasa ini dan lalu kita perbesar lagi kita akan mengambil sample warnanya yang akan kita gunakan untuk memperbaiki ini teman-teman jadi kita harus melihat mana warna yang masih searah jadi kita pilih yang terdekat disini kita letakkan kursor kita lalu tekan alt pada keyboard dan klik lalu altnya dilepas nah seperti ini ya teman-teman kita hanya tinggal klik-klik klik ataupun kita bisa gosok bisa jika ini sudah ke tepi kita pilih lagi nah gitu ya lalu ini juga nah disini kita ambil sample lagi tekan alt pada keyboard lalu klik lalu kita tutup gitu ya teman-teman ya nah ini lagi ada kita tekan alt kita tutup disini selanjutnya disini ya ini ya ini jamur nih jadi kita perbaiki kita ambil sample disini ya nah seperti ini ya teman-teman ya silahkan kelihatan kan nah ini kan ada perbedaan nih ada perbedaan warna ini ya yang kita perbaiki dengan warna aslinya jadi kita akan samarkan menggunakan patch tool ya ini teman-teman nah ya kita gini aja pilih tepiannya ya nah gitu pada sample yang mau kita jadikan ini ya iya nah ini dia lalu pada bagian bajunya juga nih banyak kotoran ya teman-teman tuh lihat mungkin lumut ini lumut atau jamur ya nah ini beda warnanya sebenarnya sih baju terserah kalau sudah begini mau diganti dengan warna apapun boleh ya teman-teman ya tapi kita tetap pakai ini dulu kita pakai patch tool ya teman-teman nah seperti itu ataupun teman-teman mau langsung pakai clone clone stamp ya pakai clone stamp ini ambil sampelnya dan kalau pengen diperbesar juga karena medianya besar boleh disini dirubah ya kebesaran 800 lah ya ketika aja kalau susah nah kita ambil stamp disini sampelnya disini ya nah gitu jadinya coba disini ya oke lalu untuk baju ibu ininya kita ambil sampel disini lah ya kita kecilkan dulu jadi 500 aja stamp nya oh sorry kita ambil sampel disini ya klik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian yang perlu disamarkan pakai patch tool seperti itu ya teman-teman ya lalu kita ke bagian rambut ini teman-teman teman-teman boleh pakai stem clone lagi kita agak kecilkan clone nya lan dan kita ambil sampel disini untuk ini juga kita main zoom in zoom out untuk melihat bagian yang perlu diperbaikinya secara detil oke oke ya teman-teman lalu ini bayangan ya kita ambil ya disini teman-teman kita ambil stem kita pakai patch tool oh ini hasil potongan tadi kita buat saja ini lalu ini pada bagian wajah ini kita memang harus teliti ini perbedaan ini karena fotonya tidak dari scan ya teman-teman ya foto di foto ulang ini dan pada bagian ini saya akan coba clone sekarang kita coba di rambut si bapak saya akan pakai clone oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terdekat teman-teman seperti ini selamat menikmati 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 repro fotonya teman teman harusnya kasih aslinya biar di scan ya sama tukang editingnya sekarang saya akan coba perbaiki sudut sudut tadi ya yang dari pemotongan dengan background saya akan menggunakan eraser saja akan saya besarkan ini eraser ya teman teman tadinya 13 poin sekarang saya ubah jadi 51 poin oke jangan lupa selalu save ya teman teman takutnya ada gangguan visi teman teman nge lag hang ataupun mati listrik ya jadi sia sia apa yang kita kerjakan nah ini hampir siap hanya saja nanti kita perlu menghitamkan rambutnya ini juga yang rusak-rusaknya sudah selesai selanjutnya ini coba ya nah kita satukan kita klipkan ini ya untuk orangnya sudah oke tuh ya sekarang kita tinggal bagian yang background pohonan ini ya disini ada rusak nah kita akan perbaiki bagian ini jadi kita klik pada background ini teman teman ya kita klik pada backgroundnya terserah teman teman ini nanti mau dimain tarik atau mau dimain cloning juga boleh disini ya karena ini juga ranting dengan pohon ini kan gak beraturan jadi enak aja kalau bagian ini teman teman tinggal pakai stem ya nah pakai stem gitu ya nah mau dibesarin misalnya seperti ini misalnya lalu kita ambil sampelnya disini misalnya disini boleh misalnya nah gitu ya teman teman ini ini gak apa-apa ngenain gambar orangnya karena dia berada di atas ya nah misalnya gitu ya teman 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 nah apa gampang oke sekarang saya kayaknya ya ini mau saya kecilin aja karena biar lebih fokus ke orangnya ya bukan ke pohonnya ini deh ya nah kesal nah tuh editan fotonya udah jadi teman-teman gampang caranya ya ini ini yang masih yang sederhananya ya teman-teman kalau mau lebih yang jelasnya nanti kita bikin ya nah ini tinggal rambut rambut nah untuk rambutnya ini kan kurang nih kita kasih dulu biar agak hitaman ya nah lalu oke selanjutnya kita akan ini ya teman-teman ya kita akan hitamkan ini rambutnya teman-teman jadi saya akan ctrl c ctrl v untuk rambutnya aja ini ya teman-teman ya kita sesuaikan lah nah disini oke teman-teman jadi untuk hitamin rambutnya ini kita pakai ini aja coba kita pakai burn tool nah ya oke baiklah teman-teman sekarang udah rambutnya udah hitam nih ya tuh ya udah agak cakepan ya bagian sini masih agak biru jadi akan saya hitamkan lagi deh oke oke jadi selanjutnya kalau kita masih mau kasih brightness kontrasnya gak apa-apa nanti ya nah ini setelah kita satukan seperti ini gambarnya teman-teman jadinya ya nah ini ya sekarang saya akan merge versible disini disini ya shift ctrl plus e ya saya gabungkan fotonya lalu supaya ini menyatu dengan belakangnya saya akan pakai blur ini teman-teman ya nah kita tepi-tepinya kita gosok nah ini nah ini hasil akhirnya teman-teman kalau kita kalau kita kalau kita mau cerahkan lagi kita ke image adjustment brightness kontrasnya misalnya mau ditambahin fotonya mau diterangin ya kita cari cantiknya yang mana ya jangan banyak-banyak kontrasnya deh sedikit aja brightnessnya keterangan nah gitu ya sudah selesai foto kita teman-teman nah itulah cara memperbaiki foto yang rusak ya teman-teman ya kita lihat aslinya ini saya save dulu deh save as bobi oke ini ya ini yang sudah oke-nya oke sudah image resolusinya 300 oke dan kita lihat yang sebelumnya kita buka juga nah ini ini gambar awalnya teman-teman foto foto awalnya seperti ini dan hasilnya seperti ini oke gitu aja semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekan sama teman-teman untuk pemula boleh lah pakai cara ini ya akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti video dari hasbi apijah saya ingatkan kembali jangan lupa like subscribe komen and share colek-colek buat orkest setengah tiang channel tobi awli channel hasbi apijah channel bang wg channel arici bi channel musbon 007 channel apalagi ya banyak deh yang mau disebutin baimwong bagelen channel ya teman-teman buat teman-teman yang pengen namanya disebut di channel ini silahkan tulis di komentar ya saya tunggu komentarnya akhirnya saya pamit undur diri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali